Selamat malam Anda menyaksikan News Update, saya Valerina Daniel. Wakil Presiden Soekala menilai kemacetan arus mudik di jalur tol saat lebaran terjadi karena ekonomi masyarakat sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu. Ini dikarenakan banyaknya volume kendaraan pribadi di jalur tol saat mudik kemarin. JK menilai di tahun 2016 berbeda dengan kondisi ekonomi masyarakat di tahun 2000. Di tahun ini jumlah penduduk semakin bertambah dan pendapatan masyarakat semakin tinggi sehingga mampu membeli motor dan mobil. dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana masyarakat masih memilih bus dan kereta api untuk transportasi mudik. Selain itu JK juga mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat terlalu yakin dengan tol yang akan membuat lalu lintas lancar ditambah dengan hari cuti masyarakat yang singkat. Tapi pendapatan masyarakat makin tinggi, makin banyak mobil. Pikiran kita, wah ini mesti jalan, jangan tol nih. Jadi berdobel itu kan, cuti di tetap ada, jalan tol di perbaiki. Tetapi ini justru jalan tol itu meningkatkan minat masyarakat untuk naik mobil. Kedua, kita terlalu yakin dengan jalan tol itu. Nah semua orang yakin, akhirnya bertumpuklah itu. Di lain pihak, di pantur yang selalu.